Kembali ke informasi lainnya, pemirsa tiga buah kapal pencari ikan yang sedang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara hangus terbakar. Diduga masih ada dua orang teknisi dan satu ABK terjebak di lambung kapal yang terbakar. Api melalap sebuah kapal pencari ikan yang sedang bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara minggu sore. Sejumlah nelayan dan warga yang panik berlarian menyelamatkan diri karena beberapa kali terdengar ledakan besar dari dalam kapal yang terbakar. Menurut salah seorang anak buah kapal, kebakaran berawal dari aktivitas perbaikan mesin. Namun tiba-tiba terjadi ledakan dari mesin yang sedang diperbaiki dan membakar kapal. Besarnya api membuat dua kapal penangkap ikan yang sedang bersandar ikut terbakar. Awalnya sih meledak buah, lagi ngapain itu kapalnya? Lagi bongkar. Bongkar muat? Ini kapal isi apa sih bang? Cakalang. Cakalang? Cakalang. Oh ikan. Lagi bongkar muat terus tiba-tiba meledak? Lagi meledak. Langsung nyamper ke dua kapal. Ada berapa yang kebakar berapa ini? Tiga. Tiga. Lebih dari lima jam, suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Utara berjibaku memadamkan kebakaran yang melanda tiga kapal penangkap ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Dua orang teknisi kapal dan satu orang anak buah kapal yang sedang berada di ruangan mesin diduga terjebak dan menjadi korban kebakaran. Dan diindikasikan atau diperkirakan tadi menurut ABK kapal itu terdapat tiga korban. Yang satu itu adalah sebagai ABK, yang dua adalah sebagai teknisi mesin. Nah kemungkinan untuk pencarian itu tidak bisa dilaksanakan pada malam hari ini karena lambung kapal sudah terpenuhi dengan air. Pencarian tiga korban rencananya akan dilakukan pada Senin siang. Dari Jakarta, Sofian Tirdaus, AINews melaporkan. Ya dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, kita saparkan Henry Aprilia di sana. Henry, bagaimana kondisi TKP saat ini? Ya baik Galuh dan juga Pemirsa, situasi terkini terkait insiden tiga kapal besar penampung ikan yang terjadi kebakaran di kawasan dermaga Muara Baru, Jakarta Utara. Ini hingga saat ini kami sedang berada di pintu gerbang masuk kawasan dermaga Muara Baru, Jakarta Utara. Di mana informasi yang dapat kami sampaikan bahwasannya kami dari pihak media belum bisa memasuki kawasan dari atau melihat langsung tempat terjadinya kebakaran. Dikarenakan keamanan atau pihak keamanan yang sedang berjaga tadi pagi belum bisa memberikan izin dari pihak keamanan pelabuhan maupun dari pihak Polsek. Dan nantinya aktivitas masyarakat atau nelayan yang hendak melakukan aktivitas di dalam sementara akan dinetralisasi atau ditahan sementara. Dikarenakan nanti akan dilakukannya evakuasi di pagi hari. Dan untuk informasi yang dapat kami sampaikan juga ini terkait evakuasi sendiri akan dilakukan pada pagi hari, yaitu pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan juga nantinya setelah dilakukannya evakuasi maka aktivitas nelayan sudah bisa dilakukan dengan normal. Dan untuk koneurologi sendiri, sementara ini koneurologi dari kapal tersebut, dikarenakan ada satu kapal yang sedang melabu di kawasan Muara Baru, terbakar dikarenakan ada teknisi yang sedang membongkar mesin, juga ada percikan api yang menyebabkan ledakan dan sehingga ini menyebabkan api begitu besar cepat membakar kapal. Dan bahkan bahan dari kapal tersebut juga ini mudah terbakar, sehingga dari kobaran api yang begitu cepat menyebabkan dua kapal yang sedang melabu di sekitaran Muara Baru ini juga ikut terbakar dengan cepat. Dan akhirnya dari situlah terjadilah tiga kapal yang terbakar. Untuk informasi ini juga kami akan terus mengupdate apakah nantinya hasil evakuasi ini mengakibatkan korban jiwa, maupun berapa jumlah kerugian dari kebakaran kapal tersebut. Sementara demikian, Galuh. Ya, Henry, informasinya masih ada awak kapal yang terjebak di dalam lokasi kebakaran. Apakah sudah ditemukan untuk korban tersebut dan seperti apa proses evakuasinya? Ya, baik, Galuh. Untuk informasinya ini tadi kami juga mewawancarai beberapa keamanan yang ada sedang berjaga di pagi hari. Ini nanti, maksud kami, kapal yang sedang terbakar ini, bangkainya masih berada di kawasan pelabuhan dan sudah dipasang garis polis lain. Dan untuk sementara, kami belum bisa mendapatkan berapa jumlah dari korban jiwa atau berapa korban yang meninggal dunia dari terjadinya kebakaran ini. Dan nantinya ini akan dilakukan evakuasi di pagi hari. Pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di pagi hari, maka setelah itu kami akan mengupdate informasi terkait dari berapa jumlah korban dan juga berapa jumlah kerugian dari terjadinya kebakaran kapal tersebut. Demikian. Baik, Henry. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.